Badugang Jaya Pada zaman dahulu kala di desa Timbang kecamatan Celimus Kabupaten Kuningan tersebutlah sebuah kerajaan dengan nama rajanya Prabu Timbang Luhur. Sang raja mempunyai seorang putri yang cantik jelita bernama Putri Rundasih. Alkisah ada seorang jejaka bernama Badugang Jaya berniat melamar sang putri. Namun ketika Badugang Jaya melamar sang putri menolak secara halus. Kakang Badugang bukannya aku tidak mau menerima lamaranmu. Namun aku belum berniat berumah tangga. Silahkan kakanda mencari wanita lain yang lebih segala galanya dari aku. Jawab sang putri ketika dilamar Badugang Jaya. Tidak, tidak, tidak ada wanita lain. Hanya kamu putri, ya putri Rundasih. Badugang Jaya tetap memaksa agar lamarannya diterima sang putri. Akhirnya karena Badugang Jaya tetap memaksa, sang putri Rundasih menjadi pasrah. Kakanda Badugang Jaya, aku mau menerima lamaranmu. Namun ada syarat yang harus engkau kerjakan. Engkau harus membuat sungai dari dawan dalam harus tembus ke keraton timbang luhur. Pekerjaan ini harus selesai dalam jangka waktu satu malam sebelum terbit fajar. Dalam jangka waktu itu, kakanda harus dapat menyelesaikannya. Kalau kakanda tidak mampu menyelesaikannya, berarti niatmu untuk mempersuntingku gagal total. Perkawinan kita tidak akan terlaksana, kakang. Kata putri Rundasih. Baik, aku akan menyanggupi permintaanmu putri. Itu kecil. Permintaan putri Rundasih oleh Badugang Jaya disanggupi. Malam harinya, Badugang Jaya mulai membuat sungai yang akan menghubungkan dawan dalem dengan keraton timbang luhur. Menurut cerita, Badu Gang Jaya membuat sungai tidak mempergunakan alat Seperti cangkul, linggis, dan lain sebagainya Namun dengan kepunyaannya Yaitu memanfaatkan air kencingnya Entah model apa kepunyaan Badu Gang Jaya Barangkali mirip Bulldozer kali ya Sang putri terkejut Melihat pekerjaan Badu Gang Jaya hampir selesai Padahal waktu masih malam Untuk menggagalkan pekerjaan Badu Gang Jaya Sang putri lari ke arah timur Membawa kain putih Lalu dibentangkan di sana Dan di belakangnya dipasang obor atau lampu Sehingga terlihat dari jauh persis matahari telah terbit Sang putri rundasi menghampiri Badu Gang Jaya Kakang Kakang Badu Gang Coba lihat Pajar telah menyingsing di ufuk timur Dan kau dengar kokok ayam pun berderai Kau tak mampu mengerjakan permintaanku Kakang Berarti lamaranmu tidak akan ku terima Dan perkawinan kita tidak bisa terlaksana Kakang Badu Gang Jaya marah Putri rundasi lari sampai ke wilayah penambangan Di sindang laut Cirebon Badu Gang Jaya terus mengejar sang putri Kemana saja larinya Putri jangan lari Hei putri Kemanapun kau pergi Aku akan mengikutimu putri Di suatu tempat Sang putri kepepet Lalu masuk ke lubang seperti gua Putri rundasi Kegemarannya adalah nyepah Atau menginan Saat putri rundasi sedang bersembunyi Dia sedang nyepah Maka Badu Gang Jaya mengambil bambu kecil atau tamian Lalu ditusuk-tusukan kepada putri rundasi Yang ada di dalam lubang Ujung bambu oleh sang putri diludahi Sehingga warnanya merah Mirip darah Karena ini pengaruh dari menginan Badu Gang Jaya mengira Putri rundasi telah mati Karena terbukti Ada darah mengucur Di ujung bambu Dia sekarang tidak merasa penasaran lagi Karena si putri licik Telah mati Setelah itu Badu Gang Jaya pergi ke arah selatan Putri rundasi merasa pengap Terlalu lama di dalam gua Maka dia keluar dari lubang gua itu Ia keluar setelah merasa yakin Bahwa situasinya sudah aman Ketika putri rundasi keluar dari lubang Terlihat kembali oleh Badu Gang Jaya Karena dia perginya belum begitu jauh Maka putri rundasi kembali dikejar lagi Pengejaran sang putri Sampai ke daerah Manengteng Putri rundasi kepepet lagi Dan terpeleset Masuk ke sungai Sungai Manengteng Dan Badu Gang Jaya pun ikut menjaburkan dirinya Ke sungai itu Ini Badu Gang Jaya menjadi gentayangan Sebagai buaya putih Di sungai Manengteng Sedangkan putri rundasi terkenal dengan sebutan Putri Manengteng Ketika putri rundasi melayang di atas sungai Sang putri sempat berkata Mudah-mudahan Turunanku kelak Tidak ada yang cantik seperti aku Ternyata kecantikan Tidak selamanya membawa kebahagiaan Namun membawa kesengsaraan Seperti yang dialami oleh aku Demikianlah Cerita singkat Badu Gang Jaya Desa Timbang Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan Sampai jumpa Di lain cerita Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih